Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Meji, mengusulkan agar penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan berbasis CAT, agar lebih adil. Hal ini disampaikan Sutar Meji menanggapi protes orang tua siswa di disdikbud Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan jarak zonasi beberapa hari lalu. Puluhan orang tua siswa di Pontianak mendatangi kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. mempertanyakan anak-anaknya tidak lolos PPDB jalur zonasi pada 10 Juli lalu. Orang tua siswa mengeluh dengan adanya sistem PPDB zonasi yang dianggap mempersulit siswa lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan kejenjang SMA. Mereka meminta agar pemerintah memberikan keringanan dalam melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dengan menambah jarak tempuh zonasi. Saya selaku orang tua siswa berwakilan dari Tenggara, karena di Tenggara ini kan kami masih masuk kota Madia, karena di Tenggara ini memang tidak ada sekolah negeri yang SMA, kasjali SMP. Jadi mohon kami dengan langsung dengan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, mohonlah jonasi yang dari Tenggara ini kami sebagai orang tua mohon ditambah sampai ke batas kota Pontianak, kota, batas kota jonasinya, itu kan cuma 3 km lebih, sedangkan yang diterima ini 2 km lebih. Jadi kami dari Tenggara ini memang tidak ada sama sekali sekolah, dan kami mohon petunjuk saran Bapak bagaimana caranya supaya kami yang dari Tenggara ini bisa masuk ke sekolah negeri. Terkait protes ini, Gubernur Kalbar Sutarmiji menekankan, jika kebijakan zonasi merupakan kewenangan kemenristek dikti. Sutarmiji justru mengusulkan agar PPDB dilakukan dengan menggunakan sistem berbasis komputer assistive test atau CAT. Pada PPDB tahun ini, pemerintah Provinsi Kalbar telah mengambil kebijakan, menambah kuota daya tampung sekolah. Zonasi itu bukan urusan Gubernur, bukan urusan Wali Kota, itu urusan yang buat UB, buat sistem itu menteri. Nah, jangan salah, yang menteri pendidikan. Dia minta menambahkan. Kalau saya, saya sudah tambah. Sudah menambahkan itu, Pak? 36 orang, satu kelas. Jarak zonasinya, Pak? Kalau jarak zonasinya, semuanya itu sudah ada aturannya ikut itu. Kalau tak ada ikut itu, nanti tak diakuinya. Sebenarnya murid, marahkan Pak Menteri saja. Ibu itu suruh marahkan Pak Menteri saja. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak. Karena dia ngatur, bukan saya. Kalau saya itu lebih adil. Sudah, tes dewasan CAT saja, komputer, anaknya sudah masuk. Itu adil, kan? Nah, kalau mau itu, sampai saya kerjasama dengan Mujahidin, bangun sekolah Mujahidin. Kita bangun cukup ayat, menambah daya tampung. Berarti solusinya menambah sekolah, Pak Yau? Nambah sekolah, nambah daya tampung. Jadi, penerima sistem zonasinya itu bukan gubernur yang atur, dan menteri. Kalau kita tak ikut, nanti tak diakui dalam dapodik. Dapodik itu, datar daftar, kan? Kalau tak ikut aturan itu, ada aku sebagai murid, apa gak guna sekolah? Selain menambah daya tampung sekolah, Gibendur Kalbar juga menyebut, pemerintah Provinsi Kalbar juga mengupayakan menambah jumlah sekolah sebagai salah satu solusi permasalahan PPDB zonasi.